Sosok jasad pemuda ditemukan di pintu air Prisdo Kali Bekasi, Kelurahan Margamulya, Bekasi Timur. Dari tubuh korban terdapat luka di tangan sebelah kiri dan tidak ditemukan identitas korban. Belum diketahui penyebab korban tewas namun polisi masih menyelidiki dengan mengetopsi jasad korban. Penemuan mayat tersebut bermula ketika satpam penjaga pintu air Prisdo Kali Bekasi. Widi dikejutkan setelah melihat sesosok mayat yang mengambang di pintu air Prisdo tersangkut eceng gondok. Petugas penjaga pintu air langsung menghubungi foresta Kota Bekasi. Penemuan sosok jasad pemuda di pintu air diperkirakan berumur 23 tahun, bercelana panjang, tinggi sekitar 163 cm, diduga korban pembunuhan. Tim identifikasi forest Kota Bekasi langsung mengevakuasi jasad korban dan membawa ke rumah sakit umum daerah Kota Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas tidak mendapati identitas korban. Belum diketahui penyebab korban tewas, namun polisi masih menyelidikinya dengan mengotopsi jasad korban rumah sakit. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Alwi Super TV melaporkan. Jawa Barat, Alwi Super TV melaporkan.